Ya mohon maaf ya Jangankan jadi direktur Yang pengen dapat kerja biasa pun Tetap lima waktu juga Silahkan cek Jangankan pengen kaya jadi konglomerat Yang pengen kaya biasa pun Atau yang pengen punya harta pun lima waktu juga Sekarang anda pengen lebih daripada itu Masa cuma lima waktu juga Tambahkan, tambahkan sunnahnya Maka dari itu Kalau anda ingin mendapatkan Menjemput hidayah Allah Untuk meraih kebahagiaan Tadi bahagia pengen tambah Hidup pengen sukses Semua pengen didapatkan kenaimatannya Maka jalan pertamanya Ya tambah solat sunnah Alhamdulillah Karena itu Setiap ada kalimat solat sunnah Itu disunnahkan untuk kita Selalu bersani dengan keistimewaan Keistimewaan yang menambahkan Pada solat fardu Kalau gak percaya Silahkan Sekarang perhatikan baik-baik Ada solat sunnah yang ditunaikan Di malam hari bentuknya Namanya apa? Tahajud Sekarang buka ayat tahajud Peran surah ke-17 Ayat 7-9 sampai 81 Paling kiri di pertenahan di Musab Lihat kalimatnya Dan dari sebagian malam Gak usah semua Terlalu berat Jangan semua malam Sebagiannya Jamil sedikit Ada layel Ingat Ada layel Ada layelah Itu beda Tidak sama Kalau layelah Tambah Itu sifatnya Keistimewaan yang melekat di malam Ya dia Itu layelah Makanya ketika Allah menyebutkan Malam Al-Qadar Pakai layelah Karena malam itu istimewa Beda dengan malam biasa Inna anzallahu fi Laylatilqan Kenapa pakai layelah Bukan layelah Karena malam itu istimewa Beda dengan malam-malam biasa Tapi kalau kalimatnya Hanya menggunakan layel Layel Layali Lela Lili Lala Artinya malam Ibu leli Ibu malam-malam Layel Kata Quran Dari sebagian malam Gak usah semua Kamu pakai sebagian istirahat dulu Istirahat dulu Malamnya bangun untuk sholat Fatahajad Sedikit Teruskan dulu Baru saya kembalikan ke tahajud Tunaikan tahajud Tidur Bangun malam Sekarang kenapa saya tahajud di Allah Nah Itu cuma sunnah Tambahan Tapi jangan dikira Tambahan ini Tidak ada istimewanya Kata Allah Orang yang rajin tahajud Aku berikan empat kemuliaan Yang tidak diberikan Pada yang tidak tahajud Jadi kalau anda pun khusyuh Menunaikan lima waktu itu Tapi gak tahajud Anda tidak dapat Keutamaan ini Satu Asa Iyya ba'ataka Rabbuka Maqaman mahmudah Ada maqam Ada maqaman mahmudah Beda Kata Allah Orang yang rajin tahajud Asa Dalam imunah Wa asa Sering diartikan dengan Sesuatu yang dekat pada kepastian Maka kata Allah Saya akan dekatkan Saya pastikan Akan saya dekatkan dia Dengan diangkat pada Martabat yang sangat terpuji Maqam mahmudah Tingkat kedudukan atas Dan disukai Kadang-kadang ada orang Jadi pimpinan Orang lain gak suka Ada orang Jadi bos Orang lain gak suka Tapi ini beda Begitu dia naik Orang paham semua Pantas dia naik Memang bagus dia Dua Dan katakan saat tahajud Orang yang rajin tahajud Kata Allah Aku akan bimbing Cara dia mengawali pekerjaannya Di setiap dia beraktifitas Dibimbing oleh Allah Sehingga apa yang dia lalui Selalu baik Mau bekerja Tiba-tiba mudah Gak perlu nyogok Gak perlu keluar macam-macam Dan sebagainya Jalan aja Saya pernah ajarkan ini Pada salah satu pejabat Saya diundang keluarganya Untuk ini Saya ajarkan Demi Allah saya katakan Saya gak perlu sebutkan namanya Dia masuk Seorang pejabat besar Kayak Luar biasa Rajin tahajud Rajin sedekah Rajin macam-macam Dia amalkan ayat itu Sepiap karirnya naik Gak pernah dia macam-macam Gak pernah nyogok Gak pernah ini itu Naik aja seketika Ada orang paham semua Bang pintar Bang bagus Bang ini Tahajud Wa akhrijni muhrajasud Dan kalau punya kesulitan Kata Allah Aku akan bantu Dia menemukan jalan keluar Yang terbaik Diberikan jalan keluar Enak Tiba-tiba macet Eh Begitu mau Masuk ke macetan Ada orang datang Pak jangan lewat sini Sini macet Kok bisa datangnya Ke orang itu Bukan pada yang lain Terakhir Dan aku tolong Dia dibimbing oleh Allah Ketika ada yang akan Mengusilinya dalam hidup Langsung Allah Jadi pelimpinnya dalam hidup Makanya Nabi yang sering Tahajud Ketika dibebaskan Dari kepungan 100 pemuda Pasukan khusus Ketika akan hijrah Kan dikepung Apakah Anda tahu Orang mengatakan Lalat masuk pun ketahuan Tiba-tiba Diselamatkan oleh Allah Dengan kalimat-kalimat yang indah Salah satunya Pengaruh dari ayat Dan kebiasaan Tahajud Makanya Banyak orang mengejar Tahajud Silahkan Anda cek Demi Allah saya katakannya Buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi Namanya At-Tibyan Jadi Beliau sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadith Yadus Salihin 1896 hadith Nanti ada syarah muslim 9 jirin Sebelum itu Kitab pertamanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran Disitu beliau menjelaskan Kebiasaan para sahabat Yang ahli Quran Bahkan ada yang pedagang Pedagang Pegisnis Pengusaha Dosen Macam-macam Disebutkan disitu Tapi kebiasaan mereka Hampir seluruhnya Tidak pernah meninggalkan Tahajud Bahkan disebutkan oleh beliau Maaf Osman bin Affan Abdul Rahman bin Auf Tamim Ad-Dari Tiap malam Tahajudnya Sampai Hatam Al-Quran Jadi yang dikejar itu Tahajudnya Jadi Abdul Rahman bin Auf Itu begini Harta itu Sudah gak kepikiran Nah udahlah Biasa Yang beliau kejar itu Untuk mendekati Pemilik hartanya Jadi kenikmatannya Itu saat tahajud Saking Saking gak ada Delainya lagi Oke sekarang Kalau orang itu Sudah kebanyakan harta Sudah jenuh dengan harta Akhirnya apa Nanam kangkung Nanam cabai Filantropis Jalan kemana Ya cuman pakai kaos Itu kan Jalan Karena kenapa Gak ada hal yang bisa diarahkan Dalam jiwanya Ini haus Suruhnya itu Islam sudah memberikan obatnya Satu Selamat menikmati